Terima kasih di pemerintah, karena saya bisa dipulangkan dengan cepat. Angkap oleh emigrasi di Malaysia, lalu dideportasi melalui Kepulauan Riau, Batam, lalu tugas kami adalah memfasilitasi sampai ke daerah asal. Jadi kami BP2M setelah berjenjang, setelah Kepulauan Riau, dia kirim sampai Kendari, kita punya tanggung jawab untuk wilayah Sulawesi Tenggara, itu dari Kelodia lewat Bandara Halulio, dari Bandara Halulio sampai ke rumah. Dan benar-benar kita pastikan bahwa XPM yang bersangkutan benar-benar tiba di tangan keluarga, dan dibuktikan dengan surat pandas terima. Dan kehadiran kami malam hari ini adalah sebagai butuh kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Saya malam ini mewakili Pak Kadis Tenaga Kerja dan Penelitian Kota Kendari bersama-sama Kepala BP3MI Sultra, Kepala BP3MI Kepulauan Riau. Kami menjemput, menyerahkan kepada pihak keluarga, TKW non-prosedural, kepada warga Kota Kendari khususnya yang ingin bekerja ke luar negeri, atau CPMI, calon pekerja migran Indonesia, sebelum berangkat ke negara tujuan, wajib untuk melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada, ikuti prosedural, seperti melapor kepada Dinas Tenaga Kerja dan Penelitian Kota Kendari. Kenapa perlu kita melengkapi semua dokumen-dokumen kita hal ini agar hak-hak kita nantinya di negara tujuan bisa dilindungi, seperti perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga nanti kita tidak lagi was-was. Ingat, wajib menggunakan visa kerja, bukan visa kunjungan. Sekali lagi, mohon kepada Bapak Ibu yang ingin keluar negeri agar selalu melengkapi surat-suratnya, dokumen-dokumennya, sehingga menjadi salon pekerja migran di Indonesia yang lengkap, bukan CPMI non-prosedural. Saya juga jumpa dengan keluarga, tapi untuk yang ditinggalkan belum legal. Terima kasih di pemerintah, karena saya bisa dipulangkan dengan cepat. Terima kasih telah menonton!